Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Halo semuanya Halo teman-teman Sekali kita kembali berjumpa dalam saluran Pro Edukasi Channel Ayo belajar bahasa Inggris Hari ini kita akan belajar materi kramar Present Continuous Tense Present Continuous Tense digunakan untuk kejadian yang berlangsung saat ini dan masih sedang berlangsung di masa yang akan datang For example contohnya Mr. Joko is writing a new book Pak Joko sedang menulis buku baru Digunakan juga untuk rencana masa depan yang sudah pasti waktunya For example contohnya They are going to Makassar at 7 fast duty Mereka ke Makassar pukul 7.30 Digunakan juga dalam perkembangan yang sedang berlangsung dalam rentang yang lama For example contohnya The Earth is getting older Bumi ini semakin tua Present Continuous Tense Identik dengan penggunaan to be M is R My friends Present Continuous Tense Use the past for events that are happening now and are still going on in the future For example Mr. Joko is writing a new book The second definits future plans For example They are going to Makassar at 7 fast duty The charge ongoing development over a long period of time For example For example the Earth is getting older Pressing Continuous Tense We always use M is R Terima kasih telah menonton Ini tanda dengan simbol close atau tambah Bisa kita lihat contohnya disini teman-teman sekalian I am running Saya sedang berlari You are writing Kamu sedang menulis We are dancing Kami sedang menari They are singing Mereka sedang bernyanyi He is walking Dia laki-laki sedang bekerja She is walking Dia perempuan sedang berjalan It is talking Dia hewan sedang berbicara Nah teman-teman sekalian Dalam kalimat positif Ini percent continuous Kita Menggunakan M Sesudah subjek I Dan R sesudah subjek you with a Dan is sesudah subjek his Dalam kalimat positif ini teman-teman sekalian To be Tambah ing Sesudah kata kerja ini artinya sedang ya Ya bisa kita lihat sedang 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 I am running Saya sedang berlari Ya M tambah Kata kerja Satu tambah ing I am running Saya sedang berlari You are waiting Kamu sedang menulis Dan seterusnya Teman-teman sekalian Kata kerja yang digunakan adalah Kata kerja bentuk pertama Run Ditambah ing White Waiting Dan seterusnya Teman-teman sekalian Yang pasti kita ingat pasangan daripada Subjek I adalah M You with a Pasangannya adalah Al Is it Pasangannya adalah Is Dan pada kalimat positif ini To be Artinya sedang Yang dibareng dengan kata kerja tambah ing Ya Seperti dia teman-teman sekalian Sekiranya jelas Next Nah bisa kita lihat disini teman-teman sekalian Dalam kalimat Negatif Present continuous Negative sentences Tandai dengan simbol Min Negatif Atau kurang Kalimat negatif Bisa kita lihat contohnya disini ya Teman-teman sekalian I am not running Saya tidak sedang berlari You aren't writing Kamu tidak sedang menulis We aren't dancing Kami tidak sedang menari They aren't singing Mereka tidak sedang bernyanyi He isn't walking Dia Laki-laki tidak sedang bekerja She isn't walking Dia perempuan Tidak sedang berjalan It isn't talking Dia Hewan Tidak sedang berbicara Nah disini I am not Tambah kata kerja S1 tambahin Are not Atau aren't Tambah kata kerja Saya tambahin Dan seterusnya Isn't Atau is not Tambah kata kerja Saya tambahin Artinya adalah Dalam kalimat negatif Artinya adalah Tidak sedang Ya Tidak sedang ya Dan pasangan daripada I adalah Am not To be am not You with a Pasangannya adalah Are not Atau aren't He is Pasangannya adalah Is not Atau isn't Nah teman-teman sekarang Bisa kita lihat disini Yang arti Dalam kalimat negatif Itu artinya Tidak sedang I am not Trying Saya tidak sedang berlari You are not Atau You aren't Writing Kamu tidak sedang Menulis Dan seterusnya Teman-teman sekarang ya Nah kata kerja yang digunakan Adalah kata kerja Saturan White Walk Ya disini ya Teman-teman sekarang Saya kira Dalam kalimat negatif ini Artinya To be Tambah kata kerja Tambah ini Tidak sedang Seperti itu ya Teman-teman sekarang Dan ini pasangan-pasangannya Next Nah bisa kita lihat Teman-teman sekarang Dalam kalimat Present continuous Dalam kalimat Integrative sentence Atau bertanya Atau kalimat interrogative Atau kalian bertanya Bisa kita lihat disini Ya Am I running Apakah saya sedang berlari Are you writing Apakah kamu sedang menulis Are we dancing Apakah kamu sedang menari Are they singing Apakah mereka sedang bernyanyi Is he walking Apakah dia laki-laki sedang bekerja Is he walking Apakah dia perempuan sedang berjalan Is he talking Apakah dia hewan sedang berbicara Ya Pasangannya M Ini to be berlari di depan subject Ya A subject Di depan subject I ada M Di depan subject U is I ada to be are Dan Di depan subject Is it Ada is Nah teman-teman sekarang Karena ini kalimat bertanya Maka artinya disini Apakah Sedang Apakah sedang Apakah sedang ya Am I running Apakah saya sedang berlari Ya Are you writing Apakah kamu Apakah kamu sedang menulis Ya seperti itu ya Yang teman-teman sekarang dan seterusnya ya Karena disini ada to be Kemudian kata kerjanya tambah in Kalau dalam present tense Disini tidak ditambah King ya Misalnya Do I run Jadi artinya saja Apakah saya berlari Nah karena ini tambah in Ada to be Maka sedang Apakah saya sedang berlari Itulah menjadi ciri khas Daripada present Continuous tense ya Jadi ini ya Dalam kalimat bertanya ya Apakah Sedang ya Dan kata kerja yang digunakan Adalah kata kerja Bentuk Pertama ya Ya Inilah Cuma ditambah in Ya saya kira jelas Teman-teman sekalian ya Next Ya bisa Bisa lihat lagi Dalam kalimat Bertanya menyangkal ya Ya Atau interrogative negative sentences Ya Kalimat interrogative negative Atau kalimat bertanya menyangkal Am not ironic Tidakkah saya sedang berlari Aren't you writing Tidakkah kamu sedang menulis Aren't we dancing Tidakkah kami sedang menari Aren't they singing Tidakkah mereka sedang bernyanyi Isn't he walking Tidakkah dia Laki-laki sedang bekerja Isn't she walking Tidakkah dia Perempuan sedang berjalan Isn't he talking Tidakkah dia Hewan atau binatang Sedang berbicara Ya disini ya Teman-teman sekalian ya Pasangan daripada Am not Adalah I Pasangan daripada Arnold Atau Alan You with they Pasangan daripada Is not Atau isn't Adalah Is it Dan To be-nya ini Berada di depan Subject Artinya Setelah To be Maka Ada subject Ya Am not Pasangannya I Arnold Atau Alan Pasangannya Subject You with they Is not Atau isn't Pasangannya adalah Is it Nah Am not Arnold Atau Aaron Is not Atau isn't Dalam kalimat ini adalah Tidakkah Sedang Ya Contohnya Am not I running Am not I running Tidakkah saya Sedang berlari Are you writing Tidakkah kamu Sedang Menulis Ya Seperti dia Teman-teman sekalian Ya Dan seterusnya Nah kata kerja Yang digunakan adalah Kata kerja pertama Cuman Ditambahin ya Tidakkah Menandakan Sedang Karena ada juga To be Seperti dilihat Disini ya Teman-teman sekalian Saya kira bisa Dimengerti ya Teman-teman sekalian Next Nah bagaimana dalam Latihan Atau praktis Ya bisa kita Lihat disini Kalimat positif Diubah menjadi Kalimat bertanya Kalimat positif Diubah menjadi Kalimat negatif Atau Negatif sentensis Kalimat positif Diubah menjadi Interrogatif Negatif sentensis Atau Kalimat bertanya Menyangkal Nah kita bisa Lihat Pertama disini Teman-teman sekarang Affirmatif sentensis Atau positif Sentensis Diubah ke Kalimat Interrogatif sentensis Atau kalimat Bertanya Contoh She is Drinking milk Kalimat bertanyaannya adalah Is he drinking milk You are Writing stories Kalimat bertanyaannya adalah Are you writing stories He is Watching TV Kalimat bertanyaannya adalah Is he Watching TV Nah seperti itu ya Teman-teman sekalian Berikutnya adalah Kalimat Affirmatif sentensis Atau Positive sentensis Diubah menjadi Negatif sentensis It's working good Kalimat negatifnya adalah It isn't working good I am speaking English Kalimat negatifnya adalah I am not speaking I am not speaking English Kemudian We are dancing Bad Kalimat negatifnya adalah We aren't dancing Bad Nah begitu ya Teman-teman sekalian Kemudian ini Kalimat positif They are working Kalimat negatif Interrogatif Negatif sentensinya Atau kalimat bertanyaan Menyangkalnya adalah Aren't they working Ya seperti itu ya Teman-teman sekalian Kemudian He is getting up Six o'clock Kalimat Interrogatif Negatif sentensinya Atau kalimat bertanyaan Menyangkalnya adalah Isn't he getting up Six o'clock Ya Kemudian You are Fighting tennis Kalimat Interrogatif negatif Sentensinya Atau bertanyaan Menyangkalnya adalah Aren't you Fighting tennis Ya saya kira Seperti itu ya Teman-teman sekalian Kita bisa berlatih dalam Bentuk-bentuk Yang lain ya Yang banyak kita dapatkan Di Baik itu Youtube Mampu melalui Buku-buku Bahasa Inggris I think it's all Our lesson today Thank you for joining See you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.